Dialog kita sepertinya saya ke Pak Dian, kalau gitu Pak Dian, apa yang harus dilakukan pemerintah di level 3 ini untuk segera memulihkan atau menurunkan ke level 2, level 1, dan ke endemi? Saya dari kacamata pendidikan ya Mas Faris, jadi dengan kondisi level 3 ini kita tetap harus tetap berani harus mengadakan tatap muka. Karena mengapa harus tetap muka walaupun itu nanti akan dibatasi? Karena itu tadi yang pertama, learning loss ini tidak bisa menjadi kompromi. Betul kesehatan perlu, tetapi juga ketika kita adanya learning loss, itu juga berbahaya, sama berbahaya. Learning gap juga demikian. Kemudian peran orang tua selama ini, jika kita tetap harus online learning dipaksa belajar dari rumah, itu masih kurang maksimal. Karena memang pendidikan orang tua bagaimana mengajarkan sekolah di rumah, itu masih kurang. Dan yang terakhir, kita vaksinasi untuk tenaga pendidikan dan pendidik itu sudah mulai tinggi. Jadi pemerintah walaupun nanti ada level 3, tetap harus berani tatap muka. Karena siswa sudah bosan, ini saya mewakili dari guru-guru dan juga siswa SD sampai SMA bahkan siswa. Jadi kita tetap harus tatap muka nih, walaupun nanti harus ada 50% di rumah, 50% di sekolah, tetapi kalau memang harus kembali ke online itu sepertinya jangan deh. Oke, jadi meskipun nanti jika dalam prakteknya, oh ternyata ada yang terkena COVID nih di sekolah, yaudah berhenti dulu selama 14 hari. Begitu kan aturan terbaru dari SKB 4 Menteri, kan begitu. Kalau misalnya ada terpapar, kemudian oke berhenti dulu tatap mukanya selama 14 hari, nanti dievaluasi lagi, kemudian masuk lagi. Jadi seperti buka tutup gitu sajalah Mas Farisi, untuk agar ya learning loss atau ketertinggalan pembelajaran dan learning gap adanya kesenjangan pembelajaran itu jangan berlarut-larut. Karena sayang kan setahun kita 6 bulan gitu sama saja tidak belajar. Baik.